Bulog Dramaga sebagai ujung tombak penyaluran beras kepada warga penerima manfaat di Kabupaten Bogor dalam bantuan sosial terdampak COVID-19 terus berupaya melakukan perbaikan terhadap kualitas beras yang disalurkannya kepada warga. Pada masa pandemi ini ada sekitar 400 ribu karung yang wajib disalurkan oleh Bulog Dramaga kepada warga di Kabupaten Bogor yang berhak mendapatkan manfaat. Dalam penyaluran tersebut pihak Bulog Dramaga mengaku alami human error pada saat pemilahan kualitas beras hingga 10% yang menyebabkan adanya beras berkualitas buruk yang tanpa sengaja ikut tersalurkan kepada warga. Untuk menghindari adanya penyaluran beras berkualitas buruk turut disalurkan kepada warga, pihak Bulog Dramaga kembali melakukan penyortiran terhadap beras yang akan disalurkan kepada warga. Untuk membuktikan jika beras yang akan disalurkan kepada warga telah melalui proses penyortiran, pihak Bulog Dramaga pun sempat melakukan aksi memasak nasi dan membagikannya kepada sejumlah pegawainya dan kepada sejumlah petugas melaksana gugus pencegahan COVID-19 untuk makan bersama nasi yang dimasaknya. Tak hanya itu saja, pihak Bulog Dramaga pun berjanji akan langsung mengganti beras berkualitas buruk yang diterima warga dengan beras berkualitas baik yang layak untuk dikonsumsi dalam tempo 24 jam jika pihaknya menemukan adanya warga yang menerima beras dalam kondisi buruk. 400 ribu karung, kebayangkan 400 ribu karung dan dikerjakan oleh tenaga-tenaga buruk kita yang mungkin selama ini juga di dalam kondisi ini agak kesulitan untuk mendapatkan pendapatan, hari ini mereka kita pekerjakan, jumlahnya sangat banyak. Jadi human error kan 10 persen Pak, ini human error Pak di dalam dunia ya, data saja. Tapi bagaimana caranya Pak 400 ribu karung itu? Makanya kalau ada 1-2 karung mohon bantuannya, disampaikan ke masyarakat kita. Kalaupun itu perlu harus kami ganti, kami mohon maaf harus pasti kami ganti. Uji kelayakan meras ini dilakukan oleh pihak Bulog Dramaga guna mengantisipasi adanya penyaluran meras-meras berkualitas buruk dengan harapan warga penerima manfaat bisa mendapatkan beras berkualitas baik yang layak untuk dikonsumsi. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Ramande Jajar melaporkan.